Pendeta Prince, saya ingin berhenti untuk menyadari dosa-dosa saya, tetapi bagaimana saya dapat melakukannya? Jalan keluar dari kesadaran akan dosa adalah mendengarkan lebih banyak lagi tentang karya Yesus yang sempurna dan bagaimana darahnya telah membersihkan dan mengampuli semua dosa Anda. Saat Anda menerima dan mempercayai Yesus sebagai kurban persembahan pengapus dosa Anda, hati Anda akan diperciki darahnya dari hati nurani yang jahat karena dosa-dosa Anda telah dihukum pada tubuhnya. Hati nurani yang jahat adalah hati nurani yang terus-menerus menyadari dosa-dosa Anda. Saat Anda mendengarkan ajaran yang memuliakan Yesus Kristus, Anda akan mulai lebih menyadari pengampunan Anda daripada dosa-dosa Anda dan Anda berhenti membawa kesadaran Anda akan dosa dan penghukuman dalam pikiran dan hati Anda. Anda akan dibersihkan oleh air murni firman Tuhan yang akan mulai mempengaruhi tubuh jasmania Anda dan memulihkan setiap bagian tubuh Anda yang sakit. Beberapa orang Kristen yang tidak mampu menerima kesembuhan karena mereka tidak mampu menerima pengampunan. Mereka masih menyadari dosa dan meragukan pengampunan. Mereka percaya bahwa Tuhan mungkin mengampuni dosa-dosa masa lalu mereka, tetapi tidak semua dosa seumur hidup mereka. Tuhan mengetahui bahwa manusia memerlukan kepastian bahwa dosa-dosa mereka telah diampuni sebelum mereka dapat menerima kesembuhan dalam tubuh mereka. Jadi, Alkitab mengatakannya secara jelas. Dalam Masmur 103, saat Pemmasmur menuliskan daftar berkat dari Tuhan, ia mengawali dengan yang mengampuni semua kesalahanmu sebelum melanjutkan dengan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saat seorang yang sakit lumpuh itu diturunkan dari atap rumah dan ditempatkan di hadapan Yesus, Yesus berkata, Sebelum dia menyuruhnya untuk bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya, dosa-dosa Anda sudah diampuni, saudaraku yang terkasih. Berhentilah menghukum dan menghakimi diri Anda sendiri. Inilah saatnya bagi Anda untuk menerima dengan cuma-cuma mujisat Anda dari Tuhan. Tetapi saya telah berdosa. Bagaimana mungkin tidak ada penghukuman atas dosa-dosa saya? Saya tidak menyangkal bahwa dosa harus dihukum. Tetapi saya mengatakan kepada Anda bahwa semua dosa Anda telah dihukum pada tubuh Yesus. Ia adalah korban penghapus dosa Anda yang sempurna. Dan kita yang telah menerima pengampunannya seharusnya tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Berhentilah memeriksa diri Anda sendiri dan menyelidiki dosa dalam hati Anda. Ingatlah bahwa saat seseorang membawa korban persembahan penghapus dosanya kepada imam, imam itu tidak memeriksanya. Ia memeriksa korban penghapus dosa itu. Imam itu adalah gambaran Tuhan. Saat Anda datang kepadanya hari ini, Tuhan tidak memeriksa Anda. Ia memeriksa korban persembahan penghapus dosa Anda. Ia memeriksa Yesus yang sepenuhnya kudus. Tanpa dosa, tanpa noda, tanpa kerut, atau cacat, Tuhan menerima Yesus sebagai korban penghapus dosa Anda. Dan setiap dosa Anda sudah dipindahkan atas tubuhnya. Berhentilah menghukum diri Anda sendiri. Yesus telah dihukum karena dosa-dosa Anda. Percayalah dan biarkanlah hati nurani Anda lega. Mulailah menikmati semua manfaat darinya. Karena itu semua adalah hak milik Anda yang dibeli oleh dari Yesus. Bacalah Masmur 103 dan sadarilah bahwa pengampunan adalah hak Anda. Kesembuhan adalah hak Anda. Penebusan dari kehancuran adalah hak Anda. Dimakotai dengan kasih setia dan rahmat adalah hak Anda. Pembaruan adalah hak Anda. Haleluya. Percayalah bahwa semua otong dosa Anda telah dibayarkan lunas dan hiduplah dalam berkat-berkat ini hari ini. Terima kasih telah menonton!